Intro Kamu itu harus banyak-banyak makan buah karena banyak vitaminnya Nah eh ada ibu pintar, ibu yang pintar pasti nonton ibu pintar Apa kabar ibu pintar? Aku lagi nyiapin bahan-bahan, buah-buahan Karena hari ini aku sama Kuenzy rencananya mau bikin es krim buah Nah hari ini Kuenzy bantuin mama bikin es krim buah ini Tapi kita tungguin Tante Laras datang kesini, oke? 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 Oke Oke siapa? Mama saya Iya Oh ibu pintar yang namanya musim hujan itu pasti rawan dengan namanya bocor ya Nah aku mengantisipasinya dengan mengecat rumah termasuk ruang keluarga dengan pelapis anti bocor Rizkan ya kalau barang-barang elektronik seperti TV, home theater, kena rembesan ataupun kena bocor Kan sayang ya bu pintar kalau sampai rusak Nah itu tuh ya Q ya Oke? Tujel Hahaha Yaudah sekarang Tante Laras belum datang nih Gimana kalau kita sambil nunggu Tante Laras Kita lihat ke atas Bicapnya ada selesai apa belum ya? Mau gak? Yuk let's go Ayo Wow Q, suka gak? Lihat chatnya, suka gak warna kuning? Suka gak? Lihat, 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 lihat Suka gak chatnya warna kuning? Bagus ya Ini bagus banget warna kuning Eh, tuh dia tuh ada yang ngetok pintu Pasti Dafa Iya yuk yuk Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Buka, buka, buka Wah Iya, akhirnya nyampe juga Baik Tuh ada Q tuh Hai Tuh Tos Tante Tos Tante Waalaikumsalam Salam dulu ya Mbak Tante Iyuk Waduh Waalaikumsalam Wah, semangat banget ya Masuk-masuk-masuk Iya, 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 makasih Wah, ini rumah kamu tuh lagi musim hujan Tapi misalnya gak ada spot-spot bocor gitu Soalnya aku tuh satu rumahku ya Aku tuh cat pake cat pelapis anti bocor Jadi sama sekali gak ada rembet-rembet atau bekas bocor gitu loh Iya, iya, iya Eh, bahannya semua udah aku siapin Oh, iya Kamu janji mau bikin es buah kan? Iya, iya Es krim buah ya? Iya, iya Yuk kita langsung ke sana Oke, oke, yuk, yuk Nah, Suriato Wow Dapat nih Aku udah siapin bahan-bahannya semuanya Oke, ini disini udah ada strawberry, kiwi, jeruk, anggur Oke, kalau gitu kita bikin campur-campur aja ya Oke Oke, Q Nanti kita bikin yang khusus buat Q deh ya Iya Anggur semua Anggur semua, ntar aku bikin anggur semua ya Oke 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 Udah udah selesai sambil nunggu itu jadi es Sekarang gimana kalau kita ke atas Kita lihat yang udah dicat Oh iya bener banget Gimana hasil Gak sabar ya Yuk kita lihat yuk Wah banyak banget Nah Tuh Tuh Lihat nih Wow Nah Abis ini Kuenzi, Genji, sama Mama mau tayin diam mainan ya Mau beresin mainan ya Dapat bisa ya bantuin ya Bantuin ya Yuk 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 Masukin ke dalam sini nih Yuk 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 cukup cukup Kita lomba, kita lomba OS Ya beres aja seru ya Seru ya Ya ampun Eh, tapi kalau lagi hujan gede kayak gini kan sekarang nih ya, rumah kamu tuh gak bocor ya? Aman? Tenang aja, pokoknya rumah aku tuh aman, gak akan ada yang bocor. Ya Ibu Pintar, musim hujan aku gak khawatir bocor, karena aku udah mengantisipasi dan mengatasinya dengan nodro. Cat pelapis anti bocor yang memiliki sifat elastis, kedap air, sangat tahan cuaca, dan tahan lama dalam melindungi rumah dari kebocoran. Nodro bisa diaplikasikan di banyak tempat nih Ibu Pintar, seperti permukaan atap beton, dinding samping rumah atau balkon, serta dinding yang sering terpapar air seperti dinding kamar mandi. Hujan, gak usah khawatir bocor, kan ada nodro, no bocor-bocor. Iya ya, lebih baik kita mengantisipasi kebocoran daripada kena bocor beneran ya kan? Bener banget ya. Jadi rumah nyaman di musim hujan kayak sekarang. Iya, kayak rumah aku. Iya, jadi no bocor-bocor ya. No bocor-bocor ya. Eh, kita tuh kasihkan ngobrol dari tadi ya. Es krimnya udah jadi es krim buah. Kamu tunggu sini, aku yang ambil, biar anak-anak sekalian coba. Oke, oke. Sebentar, kamu tunggu sini aja. Bentar, bentar. Bentar, bentar. Terima kasih telah menonton. Rasa apa itu? Anggur ya? Dia mau main tadi ya katanya, ajak dapa ya? Iya. Bantannya jangan di bawah. Bantannya jangan. Berat, berat, berat. Iya, ayo. Oke deh. Ayo. Oh iya. Ya ampun. Semakin gak di bawah semakin. Semakin, semakin. Jadi gimana nih buah-buahan katanya emang bagus ya? Iya, karena namanya buah itu kan bagus banget untuk imunitas tubuh kan. Betul. Apalagi emosi hujan kayak gini. Iya, iya, iya. Nah aku punya beberapa tips nih. Buah apa aja sih emang bagus sebenarnya untuk musim hujan? Nah, untuk yang paling bagus itu adalah ada pepaya, peach, sama kiwi. Karena dia kandungan vitamin C tuh tinggi banget. Iya. Jadi bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh. Terus begitu yang kedua aku tuh ini buah ini nih, pisang. Pisang. Pisang itu tuh bagus banget untuk pencernaan anak. Nah buat ibu pinta di rumah juga, untuk menyediakan cemilinan di rumah juga bagus banget nih buah. Apalagi buah yang bisa dikonsumsi untuk musim hujan kayak gini. Manfaatnya banyak. Betul, gak cuman anak-anak kita juga dewasa perlu ya mengproduksi buah ya. Ibunya, bapaknya, semuanya. Iya kan? Benar, benar. Ini kita belum cobain dari tadi. Oh harus ini. Aku juga sebenarnya penasaran banget nih sama ini. Iya kan? Ini tadi yang campuran ada stroberinya, ada kiwinya, ada grepe-nya juga. Tadi pake jus jeruk juga. Oh iya, pake jus jeruk juga. Hmm, enak. Enak, dingin tapi. Aku belum coba ini. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin dulu nih, terima kasih buat ibu pintar yang udah nonton dari tadi. Semoga tips hari ini bermanfaat ya. Pastinya dong bermanfaat. Buah-buah yang bisa dikonsumsi di saat hujan. Makasih juga buat ibu pintar yang udah nonton. Ibu yang pintar, pasti nonton ibu pintar. Sampai ketemu. Dadah. Aku juga pengen Ani cobain. Harus cobain. Ini katanya enak tadi. Enak ya manis ya? Right, minyak.